Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Haman. Haman adalah seorang penasihat Fir'aun dan pelaksana proyek pembangunan menara yang digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhan yang berada pada zaman Musa. Haman disebutkan dalam Al-Quran sebanyak enam kali, sumber-sumber dalam Al-Quran menyebutkan kisah Haman terjadi setelah kembalinya Musa dari Madian. Dalam kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa posisi penting kerajaan sebagai menteri, penasihat raja, dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Haman diperintah oleh Fir'aun untuk membuat menara yang akan digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhan Musa. Pembuatan menara itu membutuhkan 50 ribu pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Setelah pembangunan menara selesai, Fir'aun menembakkan panah dari puncak menara untuk mengalahkan Tuhan Musa. Fir'aun berbohong kepada Musa bahwa Tuhannya telah mati dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah menara itu kemudian dirobohkan oleh Jibril menjadi tiga bagian yang menewaskan hampir seluruh pekerja. Haman juga lah yang menasihati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan Musa. Pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir, Haman tenggelam bersama Fir'aun dan tentaranya. Beberapa tokoh orang-orang terdahulu bahkan tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran dan sebagian lainnya dikisahkan secara implisit atau menggunakan simbol, simbol tertentu. Salah satu tokoh masa lalu yang namanya disebut secara eksplisit dalam Al-Quran adalah Haman. Awah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa pernah memiliki seorang wazir yakni penasihat atau menteri berkedudukan tinggi yang juga penanggung jawab proyek pembangunan Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan para mufasir, menteri Fir'aun itu dipanggil Haman. Dia memiliki posisi sangat penting dalam pemerintahan Fir'aun dan menjadi salah satu pilar dalam pemerintahannya. Tentang Haman, Awah telah menyebutnya secara eksplisit dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti pada surat Al-Ghafir ayat 23-24 menjelaskan Haman, Fir'aun dan Karun mendustakan Nabi Musa. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Karun, lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta. Haman, Fir'aun, dan Karun merespons dengan sombong atas seruan Nabi Musa yang jelas dengan tanda-tanda dan mukjizatnya. Mereka justru menolak seruan Nabi Musa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut. Dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Quran Surat Al-Ankabut 39 Awoh berjanji kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta menjelaskan akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Kasas ayat 4-6. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Begitupun dalam ayat 8 Surat Al-Kasas. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Tugas besar Haman adalah membantu Fir'aun. Dia menjadi mitra Fir'aun dalam membangun ide dan membantu menjalankannya. Haman melaksanakan keinginan Fir'aun yang menentang kebenaran Tauhid. Fir'aun meminta Haman untuk membangun sebuah bangunan tinggi agar dia bisa naik melihat Tuhan Nabi Musa. Sebagaimana dijelaskan pada Surat Al-Kasas ayat 38. Dan Fir'aun berkata, Wahai para pembesar kaumku. Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku wahai Haman. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Selain itu juga pada Surat Gafir ayat 36-37. Dan Fir'aun berkata, Wahai Haman, Buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Hancurnya Fir'aun dan tentaranya termasuk Haman adalah imbalan dari penindasan, tirani dan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih.